Halo, Assalamualaikum Hari ini kita akan membuat ide jualan kekinian wonton pedas gurih bikinnya simple banget dan enak, bisa juga dibuat sebagai stock frozen loh oke, simak cara buatnya ya sekarang kita membuat saus pedas wonton siapkan 150 gram cabai merah masukkan cabai merah ke dalam air yang sudah mendidih tambahkan 50 gram cabai rawit rebus selama 8-10 menit agar tidak ada bau lango kemudian matikan api saring cabai dari air rebusan selanjutnya masukkan cabai rebus ke dalam chopper tambahkan 100 ml air masukkan setengah bagian saja haluskan cabai bisa juga pakai blender ya kemudian nyalakan api sedang siapkan wajan tambahkan 150 ml minyak goreng masukkan 6 siung bawang putih yang sudah dicincang tumis bawang putih sampai harum dan kekuningan lalu masukkan cabai yang sudah dihaluskan 25 gram cabai kering yang sudah di blender bisa juga pakai cabai bubuk yang siap pakai kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata tumis sampai matang dan menyusut airnya ya tambahkan tambahkan 200 gram saus sambal 100 gram saus tomat 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan kecap manis masukkan sisa air tadi tambah air biar tidak mudah gosong ya untuk bumbunya disini ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh gula pasir aduk-aduk semua bahan saus sampai tercampur rata masak saus sampai tanah saus akan meletup-letup dan muncul minyak merah nah seperti ini ya bisa dilanjut masak sampai kandungan airnya habis biar jadi lebih awet sausnya ya nah ini saus pedas wonton sudah jadi jangan lupa sesuaikan rasanya bisa diincip dulu sebelum diangkat kemudian pindahkan ke tempat lain dan biarkan saus ini dingin selanjutnya kita akan membuat wonton ayamnya siapkan 500 gram filet dada atau paha ayam 5 sendok makan tepung tapioca untuk bumbunya disini ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh gula pasir 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan minyak wijen ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar dan 1 butir telur semua bahan sudah siap masukkan semua bahan wonton ke dalam chopper jadi ini adonannya tanpa tambahan air ya chopper beberapa saat saja jangan terlalu halus kalau tidak ada chopper bisa dicincang saja ayamnya sampai agak halus lalu masukkan bahan lainnya sampai adonannya jadi seperti ini ya oke sekarang saatnya membentuk siapkan 50 lembar kulit pangsit saya beli jadi ambil 1 lembar kulit olesi bagian pinggirannya dengan air yang berfungsi sebagai bahan perekat ya kemudian ambil 1 sendok teh isian adonan ayam taruh di tengah lipat menutupi isian bentuk segitiga tekan-tekan menutupi adonan beri air pada salah satu bagian kemudian lipat ke tengah dan tekan agar menempel untuk bentuk wantonnya sesuai selera saja singkatnya beri isian lipat segitiga tekuk setengah gabung dan lingkarkan ujungnya oke bentuk semuanya saatnya memasak wanton siapkan air mendidih secukupnya masukkan wanton sebanyak 5 buah ini satu porsi jangan lupa dikasih minyak goreng direbusannya biar tidak lengket rebus selama 7-8 menit saja jadi wanton ini gampang matangnya cepat kalau sudah matang angkat dari air rebusan dan tiriskan merebus sekaligus banyak juga bisa nah kemudian letakkan wanton di wadah cukup besar satu porsi ini cukup 1 sendok makan saus pedas jadinya itu level 1 kalau mau level 2 ya 2 sendok makan saus pedas kemudian aduk-aduk sampai saus menyelimuti wanton letakkan wanton di stereofoam ukuran kecil untuk toppingnya bisa diberi taburan bawang goreng irisan daun bawang dan keripik pangsit sebanyak 1 sendok makan 1 porsi wanton di daerah saya umumnya harga 10.000 rupiah perhitungan modal habis ini kita incip dulu wanton basah ini kulitnya lembut untuk isiannya gurih memiliki tekstur padat namun lembut diberi topping pangsit goreng itu untuk menambah tekstur biar ada keriuk untuk saus pedas wanton ini beneran enak rekomen banget untuk jualan gurih dan pedasnya oke banget saya yakin pembeli pasti datang lagi karena pedasnya itu bikin nagih bisa juga disajikan dengan saus terpisah seperti ini jadi bisa disesuaikan dengan selera pembeli hasil jadi wanton ini 50 buah jadinya sekitar 10 porsi dengan isian 5 buah bahan modal wanton habis 35.000 jadi 50 buah jadi 1 buahnya itu sekitar 700 rupiah untuk bahan modal sausnya habis 25.000 jadi 25 sendok makan jadi sekitar 1000 rupiah per porsi harga jual satu porsi dengan satu level kepedasan itu totalnya 5000 rupiah dijual dengan harga 10.000 labahnya bisa 5000 rupiah per porsi maksimal level pedas 3 sendok makan jadi keuntungan minimal itu bisa 3000 sampai 5000 rupiah per porsi karena ingat tadi saus setiap 1 sendok makan itu sekitar 1000 rupiah oh ya wonton ini bisa disimpan sebagai stok makanan frozen masak setengah matang aja biar awet dan tidak lengket masak cukup 2 menit saja lalu angkat dari air rebusan air rebusannya jangan lupa dikasih minyak goreng setelah ditiriskan dinginkan dan bagi-bagi per porsi lalu freezer deh bisa awet 2-3 minggu mungkin bisa lebih karena sudah habis stok saya nah jadinya kaku seperti ini keluarkan dari plastik tinggal rebus selama 5 menit kapan aja bisa makan wonton ya jadi bisa sekalian bikin banyak tinggal merebus rebus oke selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat untuk kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat